Hai Udah Bu itu aja Bu ya sama itu tadi satu itu berapa Bu berapa wadah atau tempat dan ini biasa dipakai sama teman-teman untuk mengaduk umpan tersebut Hai Oke pertama-tama ini saya perlihatkan yaitu umpan ikan mas yaitu ikan amis sini rasanya amis juga umpan pancing yaitu saya tidak bisa sebutkan namanya ya mungkin silahkan saja dilihat Oke dan ini juga kita pakai yaitu kinoi kristal umpan ikan Oke ini juga nah ini untuk mengganti kerotok yaitu telur penyuk karena kemungkinan entah ada kerotok atau tidak tapi saya berjaga-jaga kita pakai aja pakai telur penyuk dan juga telur kita pakai nanti telur dua Nah kita pakai nanti putihnya saja agar putihnya itu nanti bisa merekat di umpan tersebut Oke dan juga kita nanti memakai deho nah ini dia biasa dipakai belakangan saja karena kalau dipakai depanan yang nanti biasanya itu akan cepat basi nanti kita pakai di tempat pemancingan saja Biasanya saya buat di empang sekarang hari ini saya akan buat di rumah karena pagi-pagi sekali mungkin saya akan berangkat Oke persiapkan saja teman-teman teman-teman tetap di channel saya untuk pembuatan umpan tersebut Oke lanjut Nah ini teman-teman kita pakai telur putihnya saja ini cukup bagus sekali nanti untuk merekat untuk merekatkan umpan tersebut nah ini kita ambil putihnya kita ambil putihnya saja oke nah Hai setelah itu putihnya kita sudah siapkan kalau kita ambil itu umpan jempol ini bagus sekali buat mancing ikan emas biasa juga nanti kita pakai untuk mancing ikan bawal ini galak sekali dan bawah tapi ini hari ini kita pakai untuk meracik untuk ikan emas ini wangi sekali bisa dipakai rekomendasi buat teman-teman Oke ini kita masukkan ini putih telur yang tadi kita sudah cukup dua biji saja dua butir saja tidak usah banyak-banyak karena nanti juga dia akan pasti terlalu banyak juga tidak bagus karena akan terlalu apa ya kental oke kita aduk terus sampai rata ini mengaduk umpan itu teman-teman harus sabar karena biasanya semakin lama semakin bagus dan semakin kalis itu terus akan terus bercampur menjadi satu nah ini sudah agak bagus oke kemudian kita siapkan peluru penyuk saya lupa tadi memberitahu kepada teman-teman nah ini teman-teman jangan lupa kita siapkan air kalau seandainya memang ini terlalu kentang sebenarnya ini umpan cukup bagus mau dikukus atau tidak ini tapi biasanya kalau untuk untuk besok kita harus kukus karena kalau tidak akan cepat basi nah nanti kita taruh saja di kulkas karena ini akan cepat basi kalau seandainya tidak ditaruh di kulkas oke masukkan saja air jangan ragu-ragu terus saja kita aduk sampai rata jadi teman-teman yang ingin membuat umpan ini jangan lupa harus harus rata ya ya oke selanjutnya kita akan kasih yaitu umpan khusus umpan ikan emas Amis oke oke kita masukkan yaitu umpan yang akan kita pakai yaitu ini Pak ikin ya sebenarnya bisa Pak ikan tapi biasa saya pakai ini nah cukup lah umpan sekelas dengan Pak ikan yaitu PHD oke kita masukkan saja ini umpan sangat bagus sekali teman-teman jadi jangan ragu-ragu untuk mencobanya oke kita aduk lagi sampai rata kita masukkan air kembali ingat dalam pembuatan umpan ini kita harus selalu dengan sabar karena ini akan 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 menjadi kalis atau meresap ya ini semuanya kita aduk tidak rata oke teman-teman semuanya nanti akan kita sambung kembali setelah ini setelah ini saya aduk sampai rata teman-teman kita masukkan air ini sepertinya harus banyak air karena ini kita tadi pakai putih telurnya saja sehingga cepat cepat apa ya cepat menjadi keras kembali atau berkat ini teman-teman ini kalau seandainya mau mancing di air krupun ini juga cukup bagus silahkan mencoba saya benjamin ini sangat paten karena ini umpan ini sangat tamis jadi di seandainya teman-teman mancing di air keruh ikan itu akan tetap bisa mencium oke ini sepertinya sudah sudah jadi nanti kita siapkan yaitu kantong plastik kita masukkan lagi air dan jangan ragu-ragu untuk masukkan air nanti kan kita kalau seandainya encer nanti kita bisa pakai kinoy nah biasanya kinoy dipakai untuk belakangan saja oke teman-teman nah ini dia kita pakai untuk pengganti keroto nah ini bagus sekali untuk pengganti keroto baiknya kalau seandainya kita tidak punya keroto ya kita pakai cukuplah karena keroto sekarang semakin langka teman-teman ya 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 luar biasa Biasa sampai tumpah-tumpahan saking semangatnya. Oke, kita aduk terus sampai rata pengganti keroto tadi. Oke, setelah itu kita siapkan itu kantong plastik. Nanti kita akan masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, ini nanti bisa kita kukus. Oke, kita masukkan saja lahan-lahan. Jadi, teman-teman, disinilah kalau orang yang hobi memancing itu justru sangat menikmati dalam membuat umpan ikan. Nah, seperti saya ini, saya sangat sekali menikmati dengan cara pembuatan umpan ikan. Seandainya hasilnya gitu, itu artinya umpan kita bisa dipakai rekomendasi oleh teman-teman. Untuk mancing harian maupun mancing lomba. Buat teman-teman, jika ingin mengikat umpan yang sudah akan kita rebus itu, caranya ini harus kita angkat ke atas. Jadi, jangan sampai terlalu bulat. Nanti supaya pada saat kita merebusnya, ini akan rata. Oke, seperti ini. Baru kita pegang ujungnya. Nah, setelah kita pegang ujungnya, disinilah kita ikat. Dengan karet. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat. Nanti kita bisa pakai kinoi di tempat pemancingan. Karena, nanti kita lihat situasinya. Apa umpan ini terlalu lembek, nanti kita bisa pakai kinoi. Kalau sudah cukup keras, saya rasa nggak perlu lagi. Karena kinoi itu hanya sebagai pengeras saja. Oke, gitu saja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Salah mancing mania. Oh iya, teman-teman ini nanti jangan lupa. Kita pakai deho. Setelah umpan itu, nanti direbus. Nanti di bagusnya sih dipakai di tempat empang pemancingan. Dan juga ini kinoi ini nanti buat pengarasnya. Jika seandainya umpan kita terlalu lembek.